Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi Dengan busur Pada pagi hari ini Busur mau menyampaikan Pembelajaran yaitu akidah akhlak Nah sebelumnya Kita Berdoa Dengan sikap yang bagus Al-Fatiha A'udhu billahi minashayutani ratim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walabbulin Rabbiyu firli wal walidayya walil mu'minina amin Allahumma sali salatan Kamila tawasalin salaman Taman ala sayyidina muhammadin Al-Fatiha Al-Fatihah Warzuqani fahma Waja'alni min ibadika sulikhin Amin ya Rabbal Alamin Nana bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah kita bisa belajar bersama lagi dalam keadaan sehat Nah tadi sudah anak-anak sudah pembiasaan pagi ya Sudah sarapan Sudah mandi Sudah sholat duha Semoga anak-anak bisa istiqomah menjalankan semua itu dengan penuh semangat Nah pada pagi hari ini bu guru mau menyampaikan pembelajaran akidah akhlak yaitu pembelajaran tiga Itu tentang berterima kasih dan rendah hati atau tawadu ya Jadi pembelajaran yang akan kita capai yaitu seperti pada slide yang ditampilkan Kita lanjut Bersikap terima kasih Nah sekarang busul mau tanya Nah anak-anak kalian apakah pernah mengucapkan Mengucapkan berterima kasih Terima kasih kepada seseorang Kapan kalian mengucapkan terima kasih itu Dan kepada siapa kalian mengucapkan terima kasih itu Nah mari kita bahas pembelajaran pada pagi hari ini Nah berterima kasih Ini maknanya adalah Ungkapan syukur Atas segala sesuatu Yang telah kita terima Atau segala sesuatu yang baik yang kita terima Jadi Saat kita merasa kesulitan Maka ada seseorang menolong ya Maka hendaknya kita bersyukur dengan mengucapkan terima kasih Jadi terima kasih adalah Ungkapan rasa syukur kita Atas segala sesuatu yang kita terima Atau sesuatu kebaikan yang kita terima Baik itu dari seseorang Maupun baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu ya Nah Jadi Kalau kita Mendapat pertolongan Dari seseorang Maka kita Juga perlu mengucapkan terima kasih Jika kita mendapat sesuatu Contohnya diberi hadiah Oleh seseorang Maka kalian juga Mengucapkan terima kasih Nah jika kalian mendapat nikmat dari Allah Kalian juga harus bersyukur Yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah atau terima kasih Itu ya Jadi Terima kasih ini kita ucapkan sebagai rasa syukur Atas segala sesuatu yang baik yang telah kita terima Nah Kepada orang tua Kepada guru Kepada orang yang telah memberi pertolongan Atau orang yang telah memberi sesuatu kepada kita Jadi Berterima kasih Ini dilakukan Ya Ini oleh siapa saja Dan kepada siapa saja Jadi Kepada siapa saja kita Juga Apa? Bisa mengucapkan terima kasih Dan kepada siapa saja Kamu juga Bisa melakukan ya Terima kasih Ini Ini pada setiap saat Ini kita Melakukan Ucapan terima kasih Nah Jadi mulai Biasakan Ucapan terima kasih Ini bisa dimulai Sejak di Dini Itu ya Nah Sikap berterima kasih Ini juga Bisa kita biasakan Dalam kehidupan sehari-hari Sejak dini Kemudian Kita lanjut Yaitu Cara-cara Berterima kasih Ya Ya Nah Dalam berterima kasih Ini Allah juga Pernah Atau Rasulullah Berfirman Ya Bahwa Kita penting Untuk Berterima kasih Nah Seperti Yang telah Di Ini Dalam Allah berfirman La Yaskurullah Man Yaskurun Nas Nah Artinya apa Tidak dikatakan Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barang siapa Yang tidak Berterima kasih Kepada Manusia Ya Itu ya Jadi Rasulullah berfirman Tentang pentingnya Berterima kasih Ini Jika orang yang Tidak mau Berterima kasih Maka Dia Dikatakan Tidak Bersyukur Itu ya Jadi Berterima kasih Itu Biasakan Mulai Dari Dini Nah Bagaimana Cara kita Bersyukur Ya Ini Mengucapkan Terima kasih Ini Bisa Langsung Secara Alisan Ya Juga Bersyukur Kepada Allah Setiap saat Atas kehidupan Kita Ini juga Termasuk Ucapan Terima kasih Kemudian Mengerjakan Perintah Perintah Allah Ya Jadi Dan Menjauhi Larangan Larangan Allah Ini juga Sebagai Rasa Syukur Menjalankan Ibadah Dengan Khusuk Taat Dan Patuh Dengan Perintah Orang tua Tidak Banyak Mengeluh Berterima kasih Kepada Guru Dengan Melakukan Apa yang Telah D Perintahkan Bu Guru Tidak Nakal Ya Kemudian Gemar Memberi Atau Bersedekah Ini Cara Kita Berterima Kasih Nah Sekarang Kita Lanjutkan Ini Contohnya Kamu amati Gambar Ini Ini Adalah Seorang Anak Yang telah Dimasakkan Ini Oleh Ibunya Nah Kemudian Anak Tadi Mengucapkan Terima Kasih Terima Kasih Ibu Masakannya Lezat Sekali Nah Ini Juga Termasuk Cara Cara Kita Atau Sikap Kita Berterima Kasih Terus Ini Juga Ada Gambar Ya Coba Diamati Gambarnya Itu Ya Terima Kasih Telah Mengantarku Ke sekolah Ayah Itu Ya Ini Juga Termasuk Cara Atau Sikap Berterima Kasih Terima Kasih Pak Saya Jadi Paham Materi Hari Ini Nah Itu Ada gambarnya Ada Juga Ini Terima Kasih Sudah Mau Membantuku Agni Ya Nah Ini Sini Aku Bantu Bawa Ya Itu Ya Jadi Ini Dibantu Membawa Akhirnya Mengucapkan Terima Kasih Nah Kita Lanjut Nah Ini Adalah Hikmah Terima Kasih Jadi Hikmah Terima Kasih Ya Kalau Kita Ya Ini Coba Kamu Amati Pada Slide Ini Ini Hikmah Apa Hikmah Terima Kasih Itu Di Antaranya Adalah Menjadikan Kita Lebih Bersyukur Atas Nikmat Allah Ya Allah Akan Menambahkan Nikmat Dan Berkah Lebih Mudah Menghargai Orang Lain Kemudian Dihargai Dan Disenangi Orang Oleh Teman Disayangi Orang Tua Dan Guru Memperkuat Hubungan Persaudaraan Antar Teman Meningkatkan Rasa Percaya Diri Membuat Orang Lain Menjadi Murah Hati Ini Adalah Hikmah Dari Berterima Kasih Kita Lanjut Ya Coba Ini Kamu Lihat Ini Pada Gambar Ini Ini Adalah Sikap Rendah Hati Kalau Tadi Sikap Berterima Kasih Nah Sekarang Kita Lanjut Sikap Rendah Hati Coba Diamati Itu Rendah Hati Artinya Tidak Suka Memamerkan Kelebihan Yang Dimiliki Atau Tidak Menyombongkan Diri Rendah Hati Dalam Islam Disebut Tawadzuk Atau Tunduk Jadi Orang Yang Rendah Hati Meskipun Pinter Tidak Memamerkan Kepinter Hanya Mengapa Karena Dia Rendah Hati Selalu Merendahkan Jadi Kebalikan Dari Rendah Hati Sombong Orang Yang Sombong Suka Memamerkan Memamerkan Baik Itu Kekayaannya Kepinterannya Tapi Kalau Rendah Hati Ini Adalah Orang Yang Tidak Mau Memamerkan Tidak Menyombongkan Dirinya Nah Bagaimana Tanda-tandanya Orang Yang Rendah Hati Itu Tidak Menonjolkan Diri Kepada Sesama Manusia Kemudian Selalu Menghormati Orang Yang Lebih Tulak Tua Menyambut Orang Lain Dengan Wajah Bahagia Ramah Dengan Semua Orang Mau Berbaur Dengan Orang Lain Tanpa Membeda Membedakan Tidak Gengsi Untuk Melakukan Hal-hal Yang Berbeda Dari Yang Lain Ini Adalah Tanda-tanda Orang Yang Rendah Hati Nah Coba Sekarang Kamu Amati Pada Gambar Itu Nah Ini Adalah Contoh Berlaku Rendah Hati Ya Tidak Berlebihan Dalam Berpakaian Tidak Berlebihan Dalam Makanan Dan Minuman Sopan Dan Santun Dalam Bersikap Dan Bertindak Kemudian Merendahkan Nada Bicara Suka Menolong Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Tidak Merendahkan Teman Atau Orang Lain Tidak Tidak Sombong Jika Sudah Pandai Dan Berprestasi Tidak Suka Pamer Harta Mainan Dan Apa Saja Yang Telah Dimiliki Tidak Mengharapkan Imbalan Saat Menolong Orang Sederhana Dalam Kehidupan Lemah Lembut Terhadap Sesama Manusia Patuh Kepada Perintah Orang Tua Dan Guru Nah Ini Perilaku Perilaku Orang Yang Rendah Hati Jadi Tadi Sudah Mengenal Perilaku Rendah Hati Tanda Tandanya Orang Yang Rendah Hati Sekarang Kita Lanjut Hikmah Dari Sikap Rendah Hati Mendapat Fahala Dan Rizal Dari Allah Jadi Orang Yang Rendah Hati Itu Pasti Mendapat Fahala Dan Rizal Dari Allah Kemudian Menjauhkan Diri Dari Sikap Sombong Jadi Orang Yang Rendah Hati Terhindar Dari Sikap Sombong Jadi Dia Menjauh Kemudian Diangkat Derajatnya Oleh Allah Dihormati Dan Disenangi Banyak Orang Kemudian Menjadi Anak Yang Mudah Bersyukur Dan Selalu Ikhlas Memiliki Banyak Teman Dan Selalu Memberikan Manfaat Untuk Orang Lain Nah Ini Adalah Hikmah Dari Sikap Rendah Hati Nah Mungkin Pada Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Ya Ibu Cukup Sekian Mudah Mudahan Anak Anak Paham Ya Nah Sebelumnya Ya Kita Tutup Tetap Semangat Belajarnya Ya Dan Jaga Kesehatan Ya Dikurangi Permainnya Patuh Pada Orang Tua Tetap Isi Komah Untuk Solat Lima Waktunya Jangan Sampai Telat Ya Marilah kita Akhiri Belajar kita Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Mari kita Berdoa Akhir Belajar Bismillahirrohmanirrohim Walasr Innal insana Lafi khus Illalladzina Amanu Wa amilus Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Biswab Bismillah Hitawakal Tu'ala Allah La khawla Wa la kuwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi ya Oh Kemudia Walhamdulillahi Bina Bina cióim Wabarakatuh Terima kasih.